5 pengurus KONI Provinsi Jambi dikabarkan secara mendadak mengundurkan diri dengan alasan kesibukan pekerjaan yang tidak ada waktu luang. Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua 2 KONI Provinsi Jambi, Henry Huta Barat, dalam konferensi PERS pada Sabtu 15 Januari 2022 membenarkan adanya dugaan tersebut. Namun hingga saat ini, pihaknya belum menerima surat resmi pengunduran diri dari 5 pengurus itu. Ada pun kelima pengurus yang mengundurkan diri yakni Pal Mizal, Kabit Sports Science, Atri Widowati, Kabit Diktar, Ugi Nugraha, Wakabit Sports Science, Reza Hadi Nata, Wakil Sekretaris, dan Roli Mardian, Wakabit PINPRES. Saya tidak menyangka apa yang disampaikan Saudara Pak Mijal. Saya tidak menyangka. Pak Pak Mijal ini selama di kepengurusan di KONI ini, Saya sampaikan saja, saya langsung warang yang terbuka. Untuk kehadiran saya, untuk ini untuk kehadiran saja, dalam satu tahun itu telah dikeluarkan SK KONI, cuma 18 kali yang diri. Saya menyampaikan waktu itu, Pak, tolong kalau bisa kita selaku pengurus, kewajiban kita itu absensi dalam satu minggu, dua kali. Itu kewajiban dari seluruh pengurus KONI, dan itu dibuat di fakta integritas antara pengurus dengan KONI. Realitanya tidak ada, saya sampaikan. Ini satu. Kontributor BTV, Riau melaporkan dari Kota Jambi.